Ini teman-teman, dari sini kelihatan ya, sunrise-nya. Ini dari race area baru. Terima kasih telah menonton! 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 keurahan apa ya Andong Sari apa ah pokoknya kamera apa itu teman-teman kalau tulisannya ada yang protol kebaca Hai yang jelas jelur ini kalau umpamanya lurus mentok sampai ke terminal kalau nggak salah pasar kentang kalau nggak salah ya teman-teman ya kalau salah ya mohon maaf pasar kentang namanya kadang-kadang kita lupa teman-teman ini mau melewati kebun teh berdata kalau pagi bagus ya daerah pebunungan itu memang view yang terbaik di pagi hari sore itu istilahnya nomor dua tapi untung-untungannya maksudnya untung-untungan tuh kabut enggak nih kebanyakan kalau sore di arah pebunungan tuh kabut kalau musim hujan ya jangan kan musim hujan musim terang pun juga kadang-kadang kabut kalau di pagi hari kabut memang kabut sih tapi setidaknya tuh cahayanya tuh bagus ya di sini juga ada tempat wisata namanya kalau nggak salah Bono Land tempat wisata khusus biasanya kayak kelihatannya sih tempat khusus anak-anak teman-teman Bono Land depan nih sebelah kanan Bono Land Bono Land selamat menikmati Tuh kan, undung-undung seperti ini menghawatirkan. Tahu-taunya hujan saja, kalau hujan itu bukan masalah, basahnya doang ya, dinginnya. Tuh kan, undung-undung. Tuh kan, undung-undung. Tuh kan, undung-undung. Tuh kan, undung-undung seperti ini itu bingung. Arah barat, timur, selatan, utaranya memang bingung. Tentang Tia Lengkong. Tentang Tia Lengkong. Tentang Tia Lengkong. itu kembangnya agak kecil oh di sini teman-teman ya ini kata-kata tidak mendapatkan terus ternyata ini gunung sekembangnya temen-temen ini gunung sekembang sindoronya ini udah mulai banyak yang jualan teman-teman ya karena jalurnya baru dibuka ini jalurnya Akses ini ya lumayan lama ya pagi cor-coran ke kanan juga bisa nih Bip ini jalur pokoknya tembus ke wisata gunung cili atau ke kafe mobipark teman-teman ya ini kalau nggak salah kecamatan garung kalau yang depan ini sindoro ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati entah itu yang gunung kembang apa yang nanti sebelah sana ya ini mulai kebun tehnya teman-teman ya kebun teh berdakah banyak yang jualan-jualan juga yang sangka-sangka juga wis ada payungnya juga teman-teman ada di sini terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 hendaknya sayangnya nih kurang pagi kita ya kalau pagi kayaknya lebih bagus lagi temen-temen nggak nutupin tadi soalnya kita kediengkan paginya lantau mana itu ke tanjakan barisan aja udah jam rapa itu hai hai Все banyak yang mengambil pose-pose ya memang banyak fotonya teman-teman kalau disini ini juga bisa tembus juga ya yang ke kanan ini yang ke kanan ini juga tembus dari bawah itu perhatikan ini leren-leren banyak banget ya bagus nih kalau pagi bagus disini nih cuman katanya kalau disini bagusnya sunset kalau sunrise-nya itu udah tinggi gitu artinya kenapa? karena pas mau istilahnya pas mau waktu sunrise itu ketutup leren sindoro jadi pas kita ada timbul leren sindoro sunristenya itu udah tinggi banyak yang santai-santai keluarga disini ya hubungan keluarga cocok disini memang suasana alamnya bagus banyak yang jual kopi kita baru aja makan masa mau ngopi lagi keuntung itu gunung cilik teman-teman ya misiata gunung cilik aku mau ngopi lagi Ini juga ke kanan Bisa tembus ke terminal Disini ada Mobi Park Sebelahnya apa namanya Kayaknya cafe baru Emang bagus Banyak yang santai-santai Ini yang sebelah ini Mobi Park teman-teman Terus kalau mau masuk ke gunung cilik Nah di depan nih Si kembang glamping Gunung cilik Kalau mau naik gunung cilik Disata gunung cilik Kita lanjut aja Nah jangan-jangan itu Si kembangnya Ini nih Sebelah sini nih ada Kalau udah mundur kan Kembang Nempel ke Masindoro Jangan-jangan itu ya Mohon masalah Mohon maaf Kayaknya kurang lebih Itu teman-teman ya Si kembang itu Pokoknya semacam Kayak bukit Atau apalah Mereng Kayak guntukan gitu Masih nempel Di gunung cilik cilik Sidoro Tadi barusan kebun teh berdakahnya Sama depan juga ada Kebun teh berdakah Dan di depannya lagi Masih ada Wisata telaga berdakah Tadi barusan kefekstItu selamat menikmati nah jepan ini juga kebon piteh juga teman-temannya tapi ada jalur untuk jeep ya kayaknya untuk wisata sewa jeep deh ada jalurnya ada aksesnya di depan ini ya banyak ya wisatawan-wisatawan ambil spot-spot foto di area sini nah sebelah kiri ini teman-teman katanya kadang-kadang jeep lewat sini ini masih ada tapi jalurnya agak lusar memang cocok buat jeep ya laga-lagak di depan situ ada pertigaan kita ngambil yang lurus lurus sekitar yang 200 meter 300 meter itu nanti ke kanan udah aku gak lewat ya sekarang balik ke arah lagi ini tembus gak nih? jalur baru kalau mau bodakah lurus sama aja bohong-motong gini ya botong doang kalau lebih bagus kalau pagi semuanya kalau biar awan-awan daerah pegunungan luar biasa kalau pagi sindoro teman-teman ya tapi pucuknya sindoro sudah ketutup awan pagerjo pagerjo sejiitnya kiri ke kiri 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 kRepul kiri kiri Kalau lagi itu jalan ini agar rusak ya Sekarang sudah di aspal ya Pemandangannya luar biasa Cuman disini jalurnya memang Agak ada kiri-kiri teman-teman ya Lebih aman pelan-pelan aja deh Kita kalau jalur yang lurus sana itu Masih jalur pakai Maksudnya sudah di aspal atau belum ya Pasir ya Soalnya kalau misalnya itu kan jalur rusak Jalur truk-truk bawa pasir Tembus juga sih langsung motong Coba lihat Coba aspal belum ya Ini orang gak salah Liru goyok yang ada di Monosobo Sudah di aspal nih teman-teman Kalau sudah di aspal lebih nyaman lewat sini ya Praktis ya Langsung potong disana Tidak 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 ini langsung sindoro teman-teman lihat langsung sindoro tadi juga sepenuhnya lewat kanan bisa Oh sudah astal mulus disini ternyata baru tahu sudah lama kita nggak nge-update tembus nih juga teman-teman ya kalau ke kanan kita ke kertek kita yang ke kiri durang jeruk oh 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 ennah ini masih sudah masuk kegamatan kalikajar atau belum ya? kalau tidak salah sudah Masuk kegamatan kalikajar Kali gajar Bukan ke gajar ya Kali gajar Al 99 Kali gajar Kisi Clip Bended Rot I selamat menikmati 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 Atau nanti teman-teman kalau di mana mau camping, bisa di depan itu namanya ada Tledung Park ya Kurang lebih di antara 300 up, kurang lebih ya 300 up, artinya bisa sampai 120, kurang lebih sampai 600, 700 tau, silakan ya hubungi Tledung Park nih di sebelah kiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu umbaran teman-teman ya di atasan ini, umbaran Botorono kelihatan Atau di sini juga ada wisata kosong, nanti di sini diambil kiri, ini ada wisata kosong, teman-teman ya mobil merah ke kiri Kiri kosong, kalau bawah mobil ke barat berada empat, itu parkir di bawah, kalau ke barat berada dua, kayaknya boleh langsung parkir di atas ya Terima kasih telah menonton! 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 ini temennya Botorono yang gede itu di samping belakang sang itu gunung Ungaran tempatan segandul terima kasih depan itu yang bukit ini adalah Botorono teman-teman kalau misalnya mau naik ke sana nanti di jalur ini sebelah kanan ada ramahnya petarangan masuk aja di situ ke kanan kalau di sini ke kanan nanti ada petarangan ada pangkalan ojek atau ada gardu tulisannya petarangan teman-teman tinggal di kanan selamat menikmati kebunuh ungaran teman-temannya nampak jelas banget dari sini ungaran yang berada di Semarang Bandungan depan ini keruwisan ya di sini ada jalur ke tanah untuk keruwisan bukan wisata tapi tempatnya bagus teman-teman ya negeri sayur kalau di Magelang itu kan ada negeri sayur suku makmur di sini ada juga keruwisannya terkenal dengan negeri sayur juga ya malah di sini juga ya banyak negeri sayur teman-teman ya di Tretep juga banyak yang sayur-sayuran ya ini yang ke kanan mobil nih ini ke keruwisan selamat menikmati selamat menikmati depan ini teman-teman ada gardu ke kanan ya petarangan dari petarangan ke kanan kalau temen-temen teman-teman mau ke naik ke wisata bukit botorono selamat menikmati selamat menikmati ke kanan-teman ke depan itu ada gardu tarangan menanam ke kanan ya Desa Petarangan Oke, kita lewat di dalam aja Ini kita akan melewati jalur lereng Gunung Sindoro teman-teman Terima kasih Yang bahasa ke Jokoviri itu kayaknya kemayongan teman-teman Diketro, kembos ke Diketro Puksari Ngadi Gunung Puksari Sebenernya ya, kalau siang bagus ya teman-temannya Asalkan cerah, karena langit biru Isun Ngadi Gunung Desa Tuksari Banyak bawang merah ya sini Jangan lupa musim gudro seksari desa beksari kita ke kiri kalau ke kanan kembali lagi ya kejalan raya tadi cuman lewatnya di Kali Renjau sangpon logo Wiro Bansai hmmm 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 di atas ini sudah mendung teman-teman yang sudah berawan hitam ngeri tahun-tahunnya sudah hujan aja hmmm 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 hmm hmmm Hmm hmmm selamat menikmati 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 di depan selamat menikmati 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 Selamat menikmati. 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 Direjo, teman-teman, ya. Sudah masuk ke camatan, nah, Direjo. Jadi. Oke, teman-teman, vlognya kita cukup kesekian, mohon maaf apabila ada kata-kata salah, mohon maaf apabila ada penyebutan nama-nama desa atau kecamatan yang salah. Jangan lupa tetap semangat, salam Motoclock Warjo S.Jol. Jangan lupa subscribe, 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 Warjo S.Jol.